Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya di video kali ini saya akan memberi informasi tentang tanda magnet dan pematik rusak minta ganti jadi tanda yang pertama yaitu kompor susah dinyalakan yang satunya ini gampang ya sedangkan kalau yang sebelumnya ini agak susah untuk dinyalakan ya itu salah satu tanda bahwa pematiknya ini sudah rusak atau minta ganti terus yang kedua untuk tandanya disini ya teman-teman di pematiknya ini ketika kita cetek ya itu tidak ada percikan listriknya ya di cetak-cetek disini tidak ada percikan listriknya jadi itu menandakan bahwa pematik atau magnetnya itu rusak sedangkan yang satunya ini ketika kita cek klik ya ini terdapat semacam percikan listrik ya bisa kita lihat ya disini terus yang ketiga untuk tandanya ya ketika pematiknya ini kita pegang yaitu daya setrumnya itu lemah ya teman-teman berbeda banget dengan yang satunya ini daya setrumnya itu kuat terus ketika kita lepas kabelnya ini ya kabel magnetnya ini terus kita pegang untuk sitrumnya juga sangat lemah jadi ya teman-teman kalau ada kerusakan seperti ini bisa karena magnetnya yang rusak atau bisa karena pematiknya yang rusak ya jadi kita harus ngecek benar-benar ya untuk mengetahui sumber kerusakannya oke teman-teman disini dulu ya berjumpaan kita semoga ilmunya bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati